Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan menuntun kita dan bahkan dikatakan tangan kananmu yang memegang aku Saudara Tuhan menuntun dan Tuhan memegang hidup kita Dari ayat ini kita merenungkan saudaraku Yang pertama saudaraku Kalau kita berpikir saudaraku kita pergi sudah terlalu jauh Kita meninggalkan Tuhan sudah terlalu jauh Kalau kita berpikir ya saya sudah begini saya sudah begitu Saudara beberapa banyak dari kita sudah menjadi tawar Menjadi kecewa dan bahkan run away from God's presence Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita There is no place we can go Yang saudaraku where God's hand cannot reach you and cannot reach me Tangan Tuhan selalu menjama Tangan Tuhan selalu menuntun kita Lalu yang kedua saudaraku Mungkin kita berpikir saudaraku bahwa banyak hal yang kita lakukan Banyak hal yang kita kerjakan sudah mengecewakan Tuhan Atau we gone too far Tetapi saudaraku disini Tuhan mengingatkan saudaraku bahwa Tidak ada yang terlalu jauh Tidak ada yang terlalu sukar buat Tuhan Karena tangan Tuhan selalu tersedia buat saya dan saudara Saudara jangan menjadi lelah Jangan menjadi saudaraku menjadi tawar hati Dan akhirnya kita lupa akan janji dan lupa dalam melakukan kehendak Tuhan Ingat kehendak Tuhan selalu tersedia buat kita Kehendak Tuhan mau untuk kita kembali kepada hadiratnya dan perlukannya Itu sebabnya saudaraku mungkin diantara beberapa dari saudara berpikir Untuk kembali lagi kepada rencana Tuhan Melakukan kehendak Tuhan itu hal yang sulit Hal yang mustahil We may think that a comeback is impossible But with God nothing is impossible Semuanya pasti mungkin bersama-sama dengan Tuhan Even there saudaraku ya Right now in the space you find yourself He is always there to hold you His hand is always there to hold you Tangan kanannya dia memegang engkau Tangan kanannya menuntut engkau Jangan biarkan saudaraku perasaan kita menjauh daripada Tuhan Jangan biarkan pikiran kita menjadi corrupted saudaraku dengan perkara dunia Dan jangan biarkan kemauan, keinginan kita terinfluence dengan nilai-nilai dunia Tetapi biarkan pikiran, perasaan, dan kemauan kehendak kita Diparalelkan dengan kehendak Tuhan Kita percaya bahwa tangannya sedang menuntun kita Dan tangannya sedang membawa kita kepada kemenangan Saudaraku tangan Tuhan itu bicara kehadiran Tuhan Tangan Tuhan itu bicara pertolongan Tuhan Tangan Tuhan itu bicara saudaraku Semua apa yang Tuhan sudah siapkan tidak pernah gagal Karena tangannya selalu menopang saya dan saudara Dan tidak pernah melepaskan kita Stay strong and stay blessed